Intro Oke Heizer balik lagi sama gue Asri Tosmagang Di channel Telek terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di Heizer Wheel Intro Intro Kali ini gue lagi main Ke salah satu bengkel secondnya Bursa Velg Second TKB Di daerah Warung Buncit di RMB nih Alamat ada di bawah Oke Kalo kalian mau cari Velg Second Langsung aja ke Instagramnya Bursa Velg Second TKB nih Di follow juga sekalian oke Dan sekarang Kebetulan banyak banget yang request ya Di video-video sebelumnya Pingin Velg Second yang budgetnya Lebih minim lagi Jadi ini coba gue cari lagi Kira-kira budget berapa sih Memang terminim yang ada di toko ini gitu ya Karena sebenernya kan Untuk budget yang minim itu Kebanyakan justru ring-ring kecil memang ya Ring-ring besar tetep aja Harganya juga lumayan Tapi kali aja ada ring besar Yang mungkin sekitar 17-18 Yang budgetnya juga masih oke Barangnya juga masih molo Dan sudah sama ban yang mungkin 80 persenan Kita coba tanyain aja disini Assalamualaikum Halo Bang Maman Ini boleh dipegang dulu Atau dijepit disini aja nih Oke 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 Saya taruh sini aja ya Ya siap siap Mana dia Kita agak di depan sini ya Bang Agak gelap disini Nanti gambarnya gak bagus Biar abang terkenal gitu Bang Di channel NETOKnya SR Bang Boleh 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 Oke Kiral dia Nah Bang Ini saya kesini tuh rencana Mau liat-liat velg Sekaligus kalian Nanya-nanya harga Boleh boleh Bang Nah disini tuh banyak yang nanya Ada gak sih kira-kira velg Dengan budgetnya itu Anggaplah ya 2 jutaan Kalau di 2 jutaan velg Di 2 jutaan Berarti kan mobil-mobil kecil mungkin ya Ada gak disini Bang? Kalau di 2 jutaan masih ada mbak Masih ada Kalau untuk OM atau racingannya Kalau untuk pelek-pelek aja ya Itu di Ring 17 kita masih ada Yang di 2 jutaan Masih ada 2 jutaan Ya di ring 17 Di ring 16 Kalau pelek aja kita lagi Untuk sekarang sebenarnya lagi kosong Yang di 2 jutaan Cuma ada kita beberapa stok Untuk OM paling Kalau di 2 jutaan Ring 16 Boleh Dikasih tau deh Bang Yang mana nih Yang 2 jutaan Kalau yang 2 jutaan di ring 17 dulu mungkin ya Boleh Boleh Kalau ring 17 Yang ini Yang ini masih bisa di 2 juta Ini ring 17 Ring 17 Lebar 7 PCD double dia 400 sama 114 Di Avanza atau Honda Jazz Ini sebenarnya kondisinya cuma bompel-bompel doang sih ya Kalau kondisi sih ini cuma ada jamuran dikit Tapi kalau memang mau dipoles dia bisa dipoles ulang Di sini juga bisa dipoles ya Bisa kita kerjain di sini Berapa kenalnya? Ini di 2 jutaan bisa kalau untuk ini Annya berapa nih? Ya di 2 juta pas juga bisa Cuma belum berikut ban paling Kita paling nanti kalau sama ban ya Di 2 juta 500an kalau sama ban Kalau sama ban 2,5 Kalau nggak sama ban kisarannya 2 jutaan? Di 2 jutaan Sudah termasuk polesin ininya nih Rapihin ininya ya Di polesin ininya dipoles Oke oke Ini ring 17 17 2 jutaan Iya Ada lagi nggak bang? Bisa kayak ini sih mbak Nah ini bisa masih bisa di 2 juta Cuma ya memang agak warna aja sih Pembeda cuma di warna aja sebenarnya Iya ya Ini juga Ini masih bisa nih dirapihin ini Masih bisa Kita repaint kita polesin masih bisa Berapa kenanya? Di 2 jutaan Harga di 2 jutaan masih dapat ini Satu set itu ada 4 Sama ini masih bisa di harga 2 jutaan Pas Udah plus dirapihin Nah udah sama polesin kita Sama repaint lah Kalau yang ini dirapihin masih bisa Lumayan loh 2 jutaan masih dapat ring 17 ya? Iya ring 17 Kalau untuk stok 16nya kebetulan lagi kosong Oke Ada lagi nggak? Ini yang OEM OEM ada nggak yang 2 jutaan? OEM kalau 2 jutaan Ada di ring 12 Bahkan nggak sampai sih 2 juta Udah sama ban? Iya ini sama ban di 1,8 Ini apa? OEM apa ini? Ini Agia OEM Agia di 2015 Kondisi ban Masih oke Kalau untuk kondisi ban masih 80 Ya 75-80% lah Layak pakai untuk luar kota masih berani Masih aman? 1,8 Masih ada yang di bawah 2 jutaan ya? Iya Kalau untuk OEM Kalau yang untuk warna tuton-tuto ini apa? Ini masih berapa ini? Kalau ini Ini di ring 15 Dia 2,8 Masih ada ban ya? Iya Ring 15 mobilio Bannya masih oke dia Ukuran ban juga beda Oh iya Kalau yang tuton-tuton gini Ada nggak yang kira-kira 2 jutaan? Kalau untuk tuton barangnya sekarang lagi kosong Ada sih di 2 jutaan Kalau lagi punya Kita di second kan ya? Di second nggak? Nggak selamanya kita ready barang Kalau lagi ada baru masuk Ada Di 2 jutaan ada velg Bahkan ada yang velg plus ban Cuma kondisi ban ya layak jalan lah Untuk beberapa bulan Biasanya untuk OEM apa tuh bang? Di Agia Yang 2015 Yang Agia Tuton yang kipas bukan yang sekarang di 2020 Yang TRD-nya tapi yang pertama Oke Dia Gray Polis Yang model kipas Yang model palang gitu bukan si Iya yang palang miring-miring gini gitu Oke Nah ada lagi nggak nih bang? Ini kita coba masih di sekitaran 2 jutaan ya Nanti perlahan kita coba naik Naikin budgetnya Karena sambil nanya-nanya Di 2 jutaan sih ya Yang velgnya doang gitu boleh Atau ada velg plus ban Velg-velg aja sih mbak Kalau untuk harga-harga di 2 jutaan Kalau yang kondisinya masih rada mulus Ada nggak maka 2 jutaan? Oh paling OEM OEM-nya ya kayak Sienta ini Oh Sienta Sienta ring 15 Ini ring 16 masih bisa di 2 jutaan Ini OEM apa? Ini trust Trust 2008 2000 berapa nih Saya agak lupa udah terlalu lama soalnya 2 juta? Di 2 jutaan Oke Ya Ini biasanya Di 2 jutaan ini masih bisa di 2 jutaan Biasanya masih banyak nggak sih yang nyari OEM gitu? Apa kebanyakan yang Kalau Peminat OEM sih kebanyakan Ya kita ada customer-customer Kayak showroom-showroom gitu kan mbak Oh oke oke Kita lebih seringnya ke showroom Karena dia buat standarin kan Jadi balik standar disini Untuk kebanyakan Mobil second gitu Itu banyak kali ya Iya gitu Untuk OEM-OEM kita Ya kebanyakannya dari showroom Gitu Tapi nggak Nggak jarang juga Para pemakai yang Cari OEM Gitu Bisa jadi Kebanyakan sih Biasanya kalau balik ke OEM lagi Berarti pengen dijual Ada kemungkinan Gitu Karena mungkin ada yang nggak mau Ah udah velge racing nih Gitu kan ya Gitu Kebanyakan gitu Jadi dia ya Memang Bawaan mobil yang dia cari Gitu Kalau misalnya tadi kan 2 jutaan 2 setengahan deh Nah ini gue pene doang nih bang Ada nggak bang? 2 setengahan paling ring-ring 15 OEMnya Yaris ini mbak Yaris ring 15 Ini? Iya ini Ini di 2,5 Kondisi ban juga masih oke lah Masih Masih layak memakai Ini 7,5 Cuma bannya 2 dia Ini bannya masih Standar ya Ukurannya ya Kalau ini Yang ini udah 1,95 Dia udah diganti Dengan lebar Lebih lebar tapaknya Aslinya 1,85 1,85 60 Dia udah ganti ban 1,95 60 Nah kalau disini Misalnya Kan ada yang OEM doang Tapi Mau kalian sama ban Tapi paketannya kan Ini udah dipaketin nih Sedangkan yang itu kan Belum dipaketin tuh Misalnya Itu bisa Bisa gak kita pesen juga Sekali Kalau itu bisa Yang tanpa ban Kita pasang ban Yang disini kan Maksudnya gitu kan Bisa kita gunain Ban yang disini Cuma paling harga Beda lagi Ada perubahan Misal Misal Pengen ban baru Bisa Bisa Disini ada Ada Kita ready Kalau untuk ban baru Kita punya ban dari Merk luar yang Yokohama Terus sama Porsium Lokal Acelera Sama Zitek Standar lah ya Acelera Forsium Zitek Yokohama Tapi ada gitu Misalnya dia beli OEM Ngambilnya Yokohama gitu Ada Ada juga Ada juga Jadi dia liat Kan misalnya Kayak gini kan Udah agak tipis Ya paling dia Ambil pelek Dia ganti ban baru Gitu Kalau Ini kan Anggaplah ya Ban baru kan Ibaratnya masih Lebih mahal ya Ada gak yang Mungkin tahun-tahun lama Tapi masih baru Tahun lama Kita punya Jadi Barang terlambat jual Mungkin gitu kan Karena stok banyak Itu kan Itu kita dari 2017 2018 2019 Itu udah harganya Di bawah Harga baru Tapi kondisi ban Tetap baru 100% ban baru Masih baru Itu lengkap gak ukurannya Ukuran Untuk ukuran sih Gak terlalu lengkap Mungkin Mungkin karena udah stok lama Tapi ada ya Ada Kita ada jual Biasanya nurunnya Sampai berapa Ini kan Anggaplah tadi Ini Yang mana sih Ini ya 2,5 misalnya Dia mau pakein Ban yang Tahun lama Jadi kenalnya Kira-kira Kalau ban baru Merk Yokohama Satu set Empat piece gitu kan Dia 2.500.000 Itu bisa Ban harga ban 4 di 1.800.000 Atau di 2.000.000 Jadi 4,5 Atau di 5,5 Kalau pake ban Tahun muda 2021 2,5 2,5 Kan 5 juta Tapi kalau pake ban baru Tapi tahun 2018 Itu bisa kena di 4 Atau 4,3 Ya tergantung Bannya Tapi sebenarnya Mau pake yang ini pun Ini kondisi bannya Juga udah tebel Masih tebel Masih oke Masih tebel Dan masih bagus Tinggal Dan pembangan ban pun Masih asli Gak ada Vulkanisir Gak ada suntik-suntikan Gak ada apa-apaan Batik ulang Iya maksudnya Vulkanisir gitu ya Diukir ulang Sebenarnya Kalau yang OEM Gini ya Tinggal untung-untungan Aja nyari kondisi Berarti ya Iya betul Kondisi yang kita lihat Oke oke Biasanya kalau Misalnya nih ya Anggaplah sekarang kan Kita lagi PPKM gitu ya Anggaplah orangnya Lagi di luar kota Terus Gue mau tuker tambah dong Kondisi ban gue Velg gue Kayak gini nih Masih baru 3 bulan Atau 4 bulan pake Enggak Anggaplah misalnya Velgnya Kondisinya mungkin Udah agak baret-baret Tapi ban gue masih baru nih Gimana caranya Biasanya banggal Kalau untuk tuker tambah Kita paling Chat WA ya Chat WhatsApp Kirim gambar Nah disitu kita kasih Estimasi harga Estimasi harga itu Dari sekian Sampai sekian Maksimal di 1,5 Belum liat barang Itu kan Oh karena belum liat barang Anggaplah misalnya Kalia deh mobilnya ya Anggaplah mobilnya Kalia Berarti kan ring 15 Eh 14 Kalia 14 Anggaplah di 14 Berarti maksimal itu 1,5 Bisa di harganya Itu dengan kondisi ban Yang masih bagus tadi ya Nah kalau misalnya Ternyata pas udah nyampe kesini Ada peyang Itu berarti bisa Berubah lagi harga dong Iya Karena kita kan Di estimasinya Di maksimal Kita belum liat kondisi Begitu dia disini Kita liat kondisi Yang lebih persisnya Seperti apa Ya Kemungkinan pasti Harga berubah Baiknya sih Memang mending Langsung datang aja Ke toko Biar kalau mau tuker tambah Dicek dulu Velgnya Kondisinya gitu ya Baru dapat harga fixnya Berarti ya Sama-sama cek barang Jadi Lebih enak Lebih jelas Tidak ada kira-kiraan kita Oke Ini kalau misalnya mau pesen Ke RMB hubunginya kemana nih bang Ke nomor whatsapp Di 0811 9621 2645 Dengan? Mamat Bang Mamat? Ya Oke Siap langsung aja hubungin Tapi bang Saya mau nanya satu lagi deh Ini Banyak juga yang nanya soalnya Untuk budget Velg 3 juta Masih mulus Ban masih tebel Racing Ada gak? 3 juta di ring 16 Banyak banget maunya ya Nah Paling bisa di 16 ya Ini masih bisa di 3 juta Ini Ini masih bisa di 3 juta Serius? Ya HSR Fodo Fodo Cuma ya Kondisi velg sih Jaminan oke Velg sih masih bagus Di sini Ya Second Wajar kan bikin ya Ada lecet-lecet Tapi kondisi velg Gak ada peyang Gak ada retak Sama sekali Belum pernah service Cat masih original Bawaan cat HSR Ini masih bisa di 3 juta 3 juta Ya Dapet ban Ya Ban yang 2 mungkin Gak semuanya 4-4 nya masih bagus Berarti ya Karena di harga di 3 jutaan Oke Ini juga bannya belang ya Ini paketan gak sih Beda 1, 2, 3, 4 Jadi dia 2 Atsiles 2 Hankook Beda-beda ya Soalnya kembangannya beda nih Kalau ini sih gak beda Ini velg Brion Apa ini Sirion Cuma buat alas aja Biar sama rata Siap Thank you Bang Mamat Buat yang mau pada datang Langsung aja nih alamatnya Di bawah CRMB ya Kalian bisa Cek Velg second yang ada disini Atau bisa ke Instagramnya juga Ada ya Ada Ada di bawah juga Follow aja langsung Kalau misalnya Belum bisa datang kesini Di DM aja Atau di Whatsapp aja Tadi nomornya ya Boleh Langsung aja hubungin ke Bang Mamat Oke Terima kasih Bang Mamat Terima kasih Siap Pak Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Gue Aswet Hasnabang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi jangan lupa Kita masih punya program donasi Jadi buat kalian yang pengen donasi Bisa klik linknya di bawah Di deskripsi ya Langsung aja di www.kitabisa.com Garis miring HSR untuk Indonesia Dan disitu kalian bisa donasi Minimal 100 ribu rupiah Nah itu Acara undiannya itu live Di Instagramnya At HSR underscore will Dan juga At HSR original Oke Gue Aswet Hasnabang undur ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat salam ingat HSR Sub indo by broth3rmax